Rumah Sakit Bayangkara Lodwig Mandacan Polda, Papua Barat merupakan salah satu rumah sakit yang hadir dengan wacana pelayanan kesehatan unggulan di Provinsi Papua Barat. Meski demikian saat ini sarana-prasarana dan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam mendukung operasional rumah sakit. Dibangun sejak tahun 2017 dengan dana yang bersumber dari Dipa Kepolisian Republik Indonesia, Rumah Sakit Bayangkara Lodwig Mandacan diresmikan oleh Kapolisi Jenderal Polisi Tito Karnavian pada 29 Januari 2018 bersamaan dengan gedungma Polda, Papua Barat yang baru. Meski demikian, Rumah Sakit Bayangkara Lodwig Mandacan Polda, Papua Barat masih membutuhkan sarana-prasarana. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda, Papua Barat, AKBP Dr. Sarimin yang ditemui di Maha Polda, Papua Barat menjelaskan, dilihat dari aspek bangunan dan sarana-prasarana, rumah sakit ini masih perlu dilengkapi, salah satunya ruang operasi yang merupakan kebutuhan krusial. Sementara dari aspek sumber daya manusia sejauh ini, Rumah Sakit Bayangkara Lodwig Mandacan baru memiliki 20 orang tenaga medis. AKBP Sarimin mengaku jumlah tersebut masih minim, mengingat seharusnya kurang lebih sekitar 50 hingga 60 tenaga medis. Meskipun rumah sakit ini secara fisik sudah diresmikan oleh Bapak Poli, namun memang belum finish atau belum selesai 100 persen. Jadi masih dari aspek bangunan, sarana-prasarannya masih banyak yang harus dilengkapi. Termasuk juga ada bangunan-bangunan yang belum sempat terbangun karena keterbatasan anggaran, seperti ruang operasi, ICU itu belum sempat terbangun, padahal itu sangat krusial sekali. Untuk operasionalisasi rumah sakit itu, katakanlah ini rumah sakit Bayangkara tipe 4, itu minimal 50-60 personil, itu minimal baru bisa operasional. Untuk di manupari di Polri, kita saat ini untuk yang organik, kita mempunyai anggota sekitar 20 orang, dengan dokter 5 orang. Mengenai pemberian nama rumah sakit yang menggunakan nama salah satu tokoh pejuang nasional asli suku Arfak yakni Lotik Manacan, kata Kabit Dokes ini merupakan perintah Kepoli Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dijelaskan AKBP Syarimin, pemberian nama rumah sakit menggunakan nama ayah handa dari Gubernur Papua Barat saat ini, Domingos Manacan, adalah untuk menginspirasi masyarakat Papua Barat, serta mengenang jasa almarhum Kepala Suku Besar Arfak itu sebagai tokoh integrasi, sebagai tokoh integrasi Papua. Direncanakan patung tokoh integrasi Papua Barat Lotik Manacan yang ada di bagian lobby, akan diresmikan pada puncak hari ulang tahun Bayangkara ke-72, Rabu 11 Juli 2018. Kita usulkan supaya rumah sakit ini diresmikan, beliau menanyakan rumah sakit ini sudah diberi nama atau belum? Bapak Kapolda memberikan belum, hanya beliau perintahkan melalui Bapak Kapolda, kalau begitu beri nama rumah sakit Bayangkara ini dengan tokoh integrasi dari Papua Barat, yaitu Lodwik Manacan. Jadi yang punya ide pemberian nama ini adalah dari Bapak Kapolda langsung, Bapak Kapolda langsung, ya, Jenderal Polisi. Kita memohon izin ke Bapak Gubernur, karena kebetulan Lodwik Manacan adalah ayah anda dari Bapak Gubernur. Kita sonding ke Bapak Gubernur bahwa nama almarhum ayah beliau mau kita gunakan pakai nama rumah sakit. Wah, beliau sangat setuju, ya, sangat senang sekali dan mendukung, ya. Akhirnya ditindaklanjutilah dengan kita minta riwayat hidup singkat segala macem, dengan Pak Charlie, Prof. Charlie, ya, bagian balit banknya, kita sonding berapa kali, akhirnya. Rumah Sakit Bayanggara, Lodwik Manacan, Polda Papua Barat, kedepan diwacanakan, dijadikan rumah sakit dengan pelayanan unggulan, seperti pelayanan kamar mayat yang menggunakan pendingin, CT scan untuk mendukung diagnosa kondisi trauma seperti jantung dan otak, dan medical check-up. Simon Patiran mengabarkan. Selamat menikmati.